Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Jimmy di channel I am Jimmy tentunya Kali ini Gue akan mereview tas ultralight lagi Kali ini Dari Monte Equipment X Odor Supply ID Nah, tas ini memiliki Nama Yaitu Cracklight 22 liter Berarti kapasitas Dari tas ini sendiri adalah 22 liter Nah Tas ini Jadi kalau kalian beli tas ini Dengan harga Rp199.000 Kalian sudah mendapatkan Sling bag Yang seperti ini Wow Kalau Nanya kok murah banget Rp199.000 Fiturnya seperti apa Apakah cuma abal-abal Nah, kita langsung buktikan aja Kita bahas Tasnya dulu ya Nah Tas ini tuh Berbahan Nilai 420D Kalau gak salah ya Karena Gue gak terlalu Merhatiin waktu itu Untuk detail bahannya Jadi setahu saya Kalau gak salah 420D Itu udah Waterproof Jadi Tahan air Dengan kapasitas Sedang Namun sayangnya Ini belum Water repellent Jadi artinya Masih bisa merembes Lewat Jahitan-jahitan Dari tasnya Tersebut Nah Jadi ini belum Dilapisi dengan Sim shield ya Di jahitannya Jadi ini bisa Merembes Tapi dengan Kapasitas yang sedang Nah Untuk kompartemen Utamanya Seperti tas Ultralag pada umumnya Ini cukup simpel Jadi seperti ini Saya lihat lebih dekat ya Sangat simpel Seperti ini Tidak ada Kompartemen apapun Dalamnya Cuma ngeblong aja Kemudian Untuk penutupnya Kita Diberikan Ini apa Gue gak tau namanya Pokoknya ini Buat pengunci Kanan-kiri Nah Seperti ini Kemudian Untuk penggunaannya Tinggal dilipat Dan di Kunci lagi oleh Dua buckle Di kanan-kiri Nah Ini kompartemen Utamanya Kemudian Front pocket Atau Kompartemen yang ada di depan Ini berupa mesh Tapi yang tidak terlalu Meshnya ini Tidak terlalu elastis Dan cukup Bisa Buat menyimpan Raincoat Ataupun Jazz hujan Per jazz hujan Sama raincoat Sama Raincover Maksud saya Kemudian P3K juga bisa Jadi cukup mudah Diakses juga Kemudian Side pocketnya Atau Kompartemen sampingnya Sama seperti Tas-tas pada umumnya Kanan-kiri Ada Nah Bahannya Sama Kayak bahan utama tas Kemudian Di bawah Ini ada Kompartemen tambahan Nah Ukurannya Tidak terlalu besar Mungkin ini Dikhususkan Untuk raincover Atau Lebih ke Ya raincover Lebih cocok ya Nah Kemudian Yang menarik Juga disini Ini ada Di Solder Padnya Ada Tambahan Apa namanya Kompartemen juga Tapi cukup Kecil Ini Bisa muat Handphone Handphone Terlalu kecil Mungkin Handphone yang Ukurannya kecil Bisa muat Atau Kacamata Ataupun Botol yang 500ml Kayak gitu Masih muat Masih bisa Cuma mungkin Lebih ke kacamata ya Lebih cocok Atau aksesoris Kayak misalnya GoPro dan segala macem Masih bisa masuk Nah Kemudian Apa lagi ya Dari bahan Udah Kompartemen Udah semua Terus Oh ya Disini Untuk Penutupnya tadi Seperti ini ya Ditutup seperti ini Kemudian Dikunci Nah disini ada Webbing lagi Untuk mengunci Dari Bawah dan belakang Jadi seperti ini Set Nah Nanti jadi Tasnya seperti ini ya Bentuknya Nah seperti ini Nah oke Tadi sempat kelupaan Ini ada Biasa Untuk Tracking pole Ataupun Kalian nyantelin Sesuatu Bisa Disini Terus Apa lagi Oh iya Ketika dipakai Tasnya Bentuknya seperti ini Strapnya Sama Kemudian Yang High beltnya Sayangnya Ini cuma Tali Webbing aja Gak ada Pocketnya Jadi ya Cukup simple Seperti ini Nah Cukup nyaman Terus Untuk tas ini sendiri Dia tidak memiliki Apa namanya ya Back system Tas ini tidak memiliki Back system Jadi dia Kosongan Jadi kalau Kita bawa barang Langsung Rembus ke Punggung Maksudnya Bisa lihat ya Jadi ini Tanpa ada Apa-apa Karena Tas ini Difungsikan Untuk ultralight Jadi dia Mengincar Apa namanya Wide ya Jadi mengincar Beratnya Agar Tidak terlalu berat Jadi untuk Berat tas ini sendiri Sekitar 500 gram Di deskripsinya Jadi tapi Gue belum Menimbang sendiri Berat pastinya Berapa Tapi di Deskripsi Dari monte equipmentnya Tertulis Kurang lebih 500 gram Nah Untuk Selanjutnya Review Pemakaiannya Jadi ini udah Pernah gue pakai Beberapa kali Nah Ini ada Beberapa Kekurangan Menurut gue Yang Harus Dibenahi Yaitu pertama Untuk Shoulder padnya ini Menurut gue Terlalu tipis Jadi Menurut gue ya Kalau misalnya Kalian merasa Ini udah nyaman Kalian nanti bisa Coba sendiri Itu udah oke Kalau menurut gue Ini terlalu tipis Kemudian Disini High beltnya Karena tali aja Jadi Terkesan kurang nyaman juga Karena fungsinya High belt ini Salah satunya adalah Menyeimbangkan Ketika kita Menggunakan tas ini Dalam kapasitas penuh Jadi Untuk Apa namanya ya Membagikan Berat Jadi Tidak tertumpu pada Pundak saja Jadi kita Pinggul juga Karena itu Jadi Alangkah lebih Enaknya Lebih nyamannya Kalau misalnya Lebih tebel Ataupun ada Pocketnya Jadi disini Terasa Tidak terlalu sakit Dan juga bisa Untuk Tambahan Kompartemen Jadi mungkin Makanan ringan Permen Segala macam Bisa masuk Nah itu yang pertama Eh yang kedua Terus yang ketiga Disini Nah Webbing yang disini Pengunci yang disini Ketika Gue masukin barang Suka Masuk kesini Jadi Agak susah Ditarik Terus kemudian Kalau gue naruh Barang di atas Karena Atasnya 22 liter Jadi gue sering Over Dan gue naruh Barangnya Di atas ini Nah Ketika gue kunci Seperti ini Biasanya Barangnya akan Lebih condong Turun kesini Karena Tidak ada Penahannya Nah Terus Untuk Back systemnya Karena Memang ultraleg ya Gak ada back systemnya Wajar Tapi kenapa Gak ada Ruang untuk Menyimpan Apa namanya Sheet pad Ataupun Matras kecil Matras buat duduk Jadi kan Kalau ada Tempat penyimpanannya Kita bisa simpan Jadi lebih nyaman Lebih enak gitu Karena ini gak ada Terus Untuk Solusinya gimana Sebenernya Untuk Ruglite 22 liter ini Kalian bisa Lihat di website nya Kalian gak bakal Menemukan yang Tipe ini Tapi sudah Diperbarui Jadi kalian langsung Lihat aja Seperti Apa ya Kritikan gue tadi Ternyata High beltnya ini Udah diganti Dengan yang Lebih tebel Dan ada pocketnya Juga Jadi Bisa lebih nyaman Kemudian Kemudian Untuk Buckle Samping Kanan Kiri ini Nantinya Dia akan Disambunginya Kesamping Gini Nah Terus Untuk Pengunci Ininya Dipindah Kesebelah Sini Jadi Menghindari Untuk Barang-barang Yang ditaruh Di atas Di luar tas Itu akan Merosat Ke depan Nah Itu Belum Sempet Gue Comment Sebenernya Belum Sempet gue Sampaikan Tapi Mereka Sudah Improve Sendiri Dengan Produknya Jadi Bagus Sekali Montee Equipment Nah Untuk Yang lain-lain Detailnya Gue Belum Tahu Karena Jujur Aja Gue Belum Punya Baru Lihat Gambar Dan Review Di Websitenya Jadi Kalian Kalau Penasaran Langsung Beli Aja Untuk Harga Kurang Lebih Masih Sama Tapi Sepertinya Kalian Tidak Akan Mendapatkan Sling Bag Seperti Ini Nah Oke Untuk Tasnya Keliatannya Seperti Itu Aja Worth It Dengan Harga 199 Ribu Jadi Kalian Nggak Bakal Nyesel Oh Untuk Review Pemakaian Tadi Untuk Ini Jadi Ketahanan Airnya Jadi Udah Pernah Gue Pake Naik Motor Dari Perbatasan Siamis Kuningan Ke Bandung Itu Diterpa Hujan Sekitar 3 Jam Dan Ini Tidak Tembus Jadi Walaupun Waktu itu Gue tambahin Rain cover Sebenernya Tapi Rain cover Itu Udah Tembus Jadi Gue kira Waktu itu Tasnya Juga Bakal Tembus Ternyata Tidak Jadi Rain cover Tembus Tasnya Basah Di Luarnya Tapi Dalamnya Masih Tetap Kering Walaupun Ada Rembesan Air Sedikit Oke Itu aja Nah Untuk Ini Ya Ini Walaupun Hadiah Tapi Monte Equipment Tidak Asal-asalan Membuat Slink bag Seperti ini Jadi Ini cukup Enak Matching juga Sama warna Ininya Nah Jadi Ketika kita Pakai bersamaan Jadi Lebih Lebih Warna Aja Nah Ini Kompartemennya Ini Ada Kompartemen Utama Seperti Ini Terus Dalamnya Ada Buat Nyimpen Dokumen Lebih penting Lagi Jadi Ada Kompartemen Utama Terus Ada Selipan Di 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 Ini Bisa Buat Nyimpen Sesuatu Kemudian Depannya Ada Kompartemen Lagi Cukup Kecil Nah Terus Di Bagian Outernya Di Luarnya Juga Ada Berbahan Mesh Jadi Kompartemen Berbahan Mesh Walaupun Tidak Terlalu Ya Sama Seperti Tadi Tidak Terlalu Elastis Cuma Cukup Cukup Muat Untuk Menyimpan Korek Ataupun Permain Segala Macem Ini Worth it Banget Dengan Harga Rp199.000 Kalian Dapat Dua Barang Yang Worth it Banget Sayangnya Barangnya Udah Gak Ada Udah Diganti Oke Mungkin Sampai Disitu Aja Review Tas Ini Monte Equipment Crack Light 22 Liter Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment Kalau Kalian Punya Pengetahuan Lebih Lanjut Tentang Tas Ini Dan Share Ke Teman Kalian Kalau Siapa Tahu Teman Teman Kalian Lagi Putu Referensi Untuk Membeli Tas Ultralight Oke Terakhir Jangan Lupa Subscribe Tentunya Assalamualaikum Terakhir